Oke setelah di atasi tadi udah bisa masuk Windows nya sekarang kita mau coba matiin karena tadi juga dapat laporan kalau ini lemot ya dan emang lemot ini aku mau klik tombol start aja lama banget ya mau aku matiin tuh war-war mungkin karena ini oke kita setting bootable-nya dulu kayaknya yang ini jadi ini dinaikin 10 engin 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 Kita akan melakukan proses instalasinya ya guys Oke langsung aja kita set up time Waduh kumatnya mah Oke Indonesia Next install now Oke kita tunggu prosesnya Oke kita accept Next custom Oke kita partisi dulu Setupnya kita format Kita format aja deh Kita format aja deh Oke Oh 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 Oke, kita langsung jatuh aja yang ini Indonesia Oke, yang ini kita pilih yang ini Oke, kalau udah dikonekin langsung aja next Yang ini lagi Biasanya dia update Kita tunggu aja Oke, tunggu bentar guys Yang ini kita dapat yang bersama Kepala 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 selamat menikmati Oke, sudah aktif Oke, keharusan aku bongkar Jadi, kayak gini Aku mau tambahin drum Biar bisa jalan lebih cepat Kayak gitu rencananya Coba kita cek ini berapa giga ya Pagi giga guys Tentas lambat Ini kan gak ya Kamu lupa abar Tuh, kelihatan akhir 2 giga 1, 2, 8 12, 800 second Oke Oke, yang tadi kan ini ya guys 2 giga 1, 2, 8 12,800 Yang ini aku juga ada 2 giga 12,800 Oke, nanti akan kita jalanin dual channel Langsung aja Kita pasang Tuh Satu lagi Masukkan ya Tidak 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 Sudah sinya Allah Sudah oke Oke, langsung aja Kita tutup Halo Tadi RAMnya udah Aku tambahin 2 giga Jadi ini udah dual channel Jadi 4 giga ya Udah kelihatan ya Lenggara buat Saya coba Buka explore Masih ada Sedikit cedat Tapi ya Gak seperti yang sebelumnya Gitu Ya, bisa lebih cepat Daripada sebelumnya ya Oke Oke, ini Saya lagi di Balai Kabin Telingo lagi Komputer Lenovo yang Ini All in one Dia balik lagi Automatic repair lagi Gitu Langsung aja Kita akan lakukan Install ulang guys Dan masuk di iOS Langsung aja Kita Udah Bapak bisa Bapak bisa Bapak bisa Nah oke Sudah bisa kita putih Sekiranya Sekiranya Kita pilih disini Indonesia Oke next Ini setelah Oke Oke Setup Next Custom Nah ini kita delete Oke ini kita delete Oke Nah ini kita juga Kita delete Oke Ini update New Apply Oke disini kita akan inisi Kita akan install disini Misalnya aja next Oke ini post process nya akan Ini foto lagu yang cukup lama Kita Tembi Kita tunggu Prosesnya Oke Sudah mulai masuk untuk setting-setting Windows nya Oke Oke Tahap Just Moment Disini kita pilih Indonesia Kita Us aja Skip 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 Dan koneksikan ke internetnya Sudah koneksi Langsung 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 Oke Kalian butuh beberapa waktu untuk ini Kita tunggu yang sini kita pilih untuk personal Next Oke ini kita offline account aja Terus Terus Nanti experience Ini adalah Namanya apa ya Balai KB kan Balai KB The Lingo Oke Next Password nya Ada Dev12 Oh Gede semua ini Ada Dev Ada Dev12 Next Disini Ad2 Dimana Based Dimana C Ad2 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 Oke Untuk aktifasi Untuk license-nya kita juga sudah ada Ini langsung Kita masukin tinggal kita next aja Ini sudah aktif untuk Windows-nya Jadi sudah bisa dipakai Sekarang tinggal kita Reinstall beberapa aplikasi pendukung aja Untuk Untuk kompeten